selamat pagi selamat tahun baru satu mawaram atau satu suruh ini sambil dekat-dekat tanah saya offroad kalau kemarin onroad sekarang offroad ceritanya kita akan membahas sebuah pertanyaan ada yang nanya bagaimana cara memulai sebuah konten bersepeda untuk kali ini kita bahas ya karena untuk ngomong sendiri saat gue itu susah payah guys kalau yang belum terbiasa aja kalau yang belum terbiasa aja buisnya itu napasnya udah mas-masan gak gini jalannya jelek jalannya jelek ya guys kita lanjut tutorialnya untuk yang pertama tadi untuk masalah ngomong yang jelas kita bikin konten itu ngomong ngomong itu yang pertama tadi kalau kita sambil naik sepeda kalau jalannya jelek atau offroad itu susah ya apalagi nanjak wah payah jadi kalau bisa kita harus berhenti kalau masih amatiran seperti saya ya harus berhenti dan bisa ngomong dengan lancar dan bisa dengarkan dengan baik oleh para pemirsa semuanya kemudian untuk yang kedua adalah tentukan jalur dengan melihat spek dari sepedamu untuk sepeda saya bandnya masih itu dua kali jempol itu berapa itu sekitar lima sentian ya lima sentian itu kalau on road on road itu jalan ospal off road itu jalan makadam kayak gini atau yang lebih jelek lagi itu harus bisa menyesuaikan itu masalah roda kemudian yang kedua adalah ini ini forknya atau supit atau garpu itu pakai suspensi atau masih rigid tanpa suspensi kalau tanpa suspensi itu on road masih bisa lumayan kenceng atau kalau pakai suspensi yang bisa di lock itu juga masih bisa kenceng di jalan raya atau on road tapi kalau suspensi yang tanpa kunci itu berat banget itu menurut yang punya sepeda yang pakai suspensi jadi kalau jalannya itu bisa disesuaikan maka kontennya pun bisa asik kes itu masalah sepeda kemudian untuk yang ketiga ini kamera usahakan pakai kamera yang anti goncangan atau stabilizer yang pertama bisa pakai action cam yang kedua bisa pakai handphone dan ketiga pakai yang bisa 3D guys itu yang lebih baik lagi pakai 3D atau apa yang namanya jadi nanti untuk waktu berjalan itu gambarnya tidak terlalu goncang seperti tadi yang pertama saya rekod goncangannya lumayan hambur adul ditambah lagi dengan suara yang tidak jelas itu ya itu masalah yang pertama ngomong ditata dulu yang kedua sesuaikan jalurmu sesuai dengan sepedamu yang ketiga adalah alat alat untuk merekam disiakan jangan pakai kamera panggul ya bakalan lebih susah lagi itu action cam bisa dipasang disini atau di helm atau di mana tempatnya yang bagus view nya ada yang pakai dua guys yang ada yang ditaruh disini handle menghadap ke depan dan satu lagi sebelah sini dihadapkan ke wajah jadi kalau ngomong itu bisa view nya ke depan bisa ke wajah gitu tapi kalau kita pakai yang 3D atau itu apa G360 itu apa namanya itu view nya bisa muter muter bisa dibagi kalau ada yang kelewatan bisa diulangi lagi bisa di tembak gambarnya diambil kemudian yang 4 adalah tak kalah pentingnya adalah safety rim harus ada kemudian untuk siang hari cukup pakai kayak gini ya masih cuma pantulan aja tuh terus masalah roda roda ditunjuk pakai kaki masih capek guys kemudian helm kemudian ada masker atau kalau pengap itu pakai buff guys buff itu nyedat udaranya masih tidak terlalu berat dan membuangnya itu bisa ke bawah beda sama masker yang buang udaranya itu bisa ke atas lagi buang udara itu bisa pakai mulut guys itu triknya untuk sepeda ambil nafas dari hidung keluarkan dari mulut terlebih efisien untuk ngegas itu triknya dan untuk nanjak-nanjak kayak gitu atur jangan terlalu sering buang nafas latihan untuk mengatur nafas biar gak kalah nantinya oke nanti kalau ada lagi bisa ditambahkan ya lanjut guys lagi ini view-nya masih bagus guys ini masih setengah perjalanan nanti dilunjuk lagi yuk kalau ada komentar silahkan komentar di bawah salam strafah sableng jaya indonesia assalamualaikum wr. wb bye 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 si 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 selamat menikmati